Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel ini membahas tentang dimensi secara Indonesia Materi video ini diambil dari berbagai sumber Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya Selamat menyaksikan Filosofi Semar yang mengagumkan Sebagai orang Jawa tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya wayang kulit Karena wayang kulit ini sangat identik dengan kesenian dari Jawa Pertunjukan wayang kulit biasanya dimainkan oleh dalang dan seringkali dipentaskan semalaman suntuk Lakon yang dimainkan pun juga bermacam-macam Umumnya mengangkat kisah Mahabharata dan Ramayana Saya pribadi tidak begitu tahu dengan lakon dan tokoh-tokoh yang ada dalam pertunjukan wayang kulit ini Kalaupun saya menonton wayang kulit Biasanya saat adegan goro-goro saja Itu pun juga terjadi ketika saya masih kecil Saat diajak oleh ayah saya Bagi saya adegan goro-goro sangat menarik karena banyak sekali pesan moral yang disampaikan oleh sang dalang Lewat tokoh wayang yang dimainkan Tokoh wayang yang selalu dijadikan sebagai sang penyampai pesan itu Tak lain dan tak bukan adalah semar Semar merupakan nama tokoh punokawan atau abdi paling utama dalam pewayangan Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasehat para kesatria dalam pementasan kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana Karena merupakan tokoh asli ciptaan Puja Nga Jawa Maka tentu saja kita tidak akan menemukan nama semar dalam naskah asli Mahabharata ataupun Ramayana yang berbahasa sang sekerta Dalam lakon wayang kulit sebenarnya ada tokoh punokawan yang lain merupakan anak-anak dari semar Yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong Menurut salah satu literatur disebutkan bahwa sesungguhnya Gareng, Petruk, dan Bagong bukanlah anak kandung sang semar Gareng sebenarnya adalah putra seorang pendeta yang dikutuk dan semarlah yang telah berhasil membebaskan kutukan itu Petruk sendiri sebenarnya adalah putra seorang raja bangsa Gandarwa Sedangkan Bagong tercipta dari bayangan semar berkat sabda sakti resi manumanasa Leluhur para pandawa Namun demikian hanya tokoh semar saja yang selalu hadir di setiap lakon apapun Baik itu dalam pewayangan Jawa Tengah, pewayangan Sunda, ataupun pewayangan Jawa Timuran Sementara ketiga punokawan yang lain belum tentu ada Artinya tokoh semar dianggap sebagai figur sentral dalam setiap pementasan wayang kulit Karena merupakan sang penyampai pesan Tentu saja, gaya penyampaian pesan ala semar tidaklah seserius tokoh wayang yang lain Karena pada dasarnya semar seringkali berbicara sambil bercanda Nah, disinilah letak menariknya tokoh semar bagi saya Serius, tapi juga santai Dengan cara sersan inilah mungkin diharapkan pesan moral lewat tokoh semar Lebih mudah diterima dan dicerna oleh setiap penikmat pertunjukan wayang kulit Dalam kisah Mahabharata, semar ditampilkan sebagai abdi atau pengasuh dari para pandawa Yang merupakan keturunan resi manumanasa Sementara dalam kisah Ramayana Semar juga ditampilkan sebagai abdi atau pengasuh Sri Rama dan Sukriwa Sehingga boleh dikata, tokoh semar akan selalu muncul dalam setiap pementasan wayang kulit Tidak peduli apapun judul yang sedang dikisahkan Dalam hal ini semar tidak hanya berperan sebagai abdi atau pengikut saja Melainkan juga sebagai pelontar humor untuk mencairkan suasana yang tegang Dalam perkembangan selanjutnya, derajat semar semakin meningkat lagi Semar dikisahkan bukan sekedar rakyat jelata biasa Melainkan merupakan penjelmaan dari Batara Ismoyo Kakak dari Batara Guru yang sekaligus juga merupakan raja para dewa Namun semua pada dasarnya menyebut bahwa tokoh ini merupakan penjelmaan dari dewa Semar juga merupakan lurah yang berdomisili di karang dempel Karang berarti gersang, sedangkan dempel berarti keteguhan jiwa Kalau kita perhatikan, betapa banyak filosofi dari tokoh semar ini yang sangat mengagumkan Dalam filosofi Jawa, semar disebut dengan Potronoyo Berasal dari kata Bebedra yang artinya membangun sarana dari dasar dan naya atau nayaka yang berarti utusan Maksudnya mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia Secara javanologi, semar berarti hasming samar-samar Sedangkan secara harfiah, semar berarti sang penuntun makna kehidupan Secara fisik, semar tidak laki-laki dan bukan pula perempuan Ia berkelamin laki-laki tetapi memiliki payudara seperti perempuan Yang merupakan simbol dari pria dan wanita Tangan kanan semar ke atas, maknanya bahwa sebagai pribadi tokoh Semar hendak mengatakan simbol sang mahatunggal Sedang tangan kirinya ke belakang Bermakna berserah total dan mutlak serta sekaligus simbol keilmuan yang netral Namun simpatik Semar berambut kuncung seperti anak-anak Maksudnya hendak mengatakan bahwa aku neng sang kuncung Yaitu sebagai kepribadian pelayan Semar sebagai pelayan melayani umat tanpa pamrih untuk melaksanakan ibadah amalia Sesuai dengan perintah Allah Ketika berjalan, semar selalu menghadap ke atas Maknanya adalah dalam perjalanan anak manusia Perwujudana ia memberikan teladan agar selalu memandang ke atas Atau Tuhan yang maha pengasih serta penyayang umat Selain itu, semar juga selalu mengenakan kain cari motif parang kusumorojo Ia merupakan perwujudan Dewongkowantah Atau untuk menuntun manusia agar memayu hayuning bawono Yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi Ciri fisik semar yang sangat unik lainnya adalah bentuk tubuhnya yang bulat Ini merupakan simbol dari bumi atau jagad raya Tempat tinggal, umat manusia dan makhluk hidup lainnya Semar juga tampak selalu tersenyum Tapi matanya sembab Ini menggambarkan simbol suka dan duka Wajahnya tampak tua Tapi rambutnya berkuncung seperti anak kecil Ini merupakan simbol tua dan muda Ia merupakan penjelmaan dewa Tetapi hidup sebagai rakyat jelata Ini merupakan simbol dari atasan dan bawahan Bagi saya semar mempunyai banyak keistimewaan Selain ciri-ciri fisik Keistimewaan semar yang lain adalah tentang statusnya Meskipun statusnya hanya sebagai abdi Namun keluhurannya disejajarkan dengan Prabu Krishna dalam kisah Mahabharata Menurut versi aslinya Penasehat pihak Pandawa dalam Perang Berata Yuda adalah Krishna Akan tetapi dalam pewayangan Penasehat Pandawa menjadi dua yaitu Krishna dan Semar Sering dikisahkan bahwa senjata Semar adalah kentut Konon kentut Semar ini bisa membuat pusing Para punggawa keraton yang tidak menjalankan tugasnya Sesuai ketentuan yang berlaku Dengan kata lain Ada saja pejabat keraton yang melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan masyarakat Sebagai penjelmaan dewa Semar dikenal juga sangat arif dan bijaksana Bisa bergaul dengan siapa saja Baik dengan kalangan atas maupun kalangan bawah Selain itu juga tanggap terhadap perubahan zaman Akan tetapi jika menemukan ketidakadilan dan tindakan sewenang-wenang Maka Semar akan dengan tegas melakukan tindakan preventif Persuasif dan represif Bisa dikatakan kalau Semar ini rela mempertaruhkan segala demi amanat yang diterimanya dari Sang Maha Kuasa Bila kita cermati ucapan Semar setiap kali mengawali dialog Yang artinya diam, bergerak, atau berusaha, makan, walaupun sedikit, abadi Maksudnya dari ucapan Semar itu kira-kira begini Daripada diam, atau bergegek, lebih baik berusaha untuk lepas, atau ugek-ugek Dalam mencari makan, atau mel-mel, walaupun hasilnya sedikit, atau sandulit, tapi akan terasa abadi atau langgeng Benar-benar sebuah pesan moral yang sangat dalam agar kita selalu bekerja keras untuk mencari nafkah Walaupun hasilnya hanya cukup untuk makan, namun kepuasan yang didapat karena berusaha tersebut akan abadi Semar seolah-olah tidak pernah mengenal kata sedih Bila berbicaranya selalu spontan, tetapi mengandung kebenaran Setia bertutur selalu menghibur, sehingga orang yang sedih akan menjadi gembira Orang yang sedang susah bisa tertawa Itulah sosok Semar yang selalu tumak ninah Mengawal kebenaran dalam hati nurani para Pandawa sebagai representasi toko dunia putih Semar merupakan gambaran perpaduan rakyat kecil sebagai dewa kahyangan Jadi, apabila para pemerintah yang disimbolkan sebagai kaum kesatria asuhan Semar Mendengarkan suara rakyat kecil yang bagaikan suara Tuhan Maka bisa dipastikan negara yang dipimpinnya akan menjadi negara yang unggul dan sentosa Sekarang, coba kita perhatikan para pejabat di negeri kita Apakah mereka sudah benar-benar mengemban amanat rakyat? Apakah mereka berani mempertaruhkan segalanya demi kebenaran? Ah, sepertinya kok masih jauh dari angan-angan ya Mungkin para pejabat di negara kita ini perlu kali ya belajar dari sosok Sang Semar Karena dengan memahami falsafah Jawa dan perilaku Semar tadi Pasti akan diperoleh banyak manfaat bagi kehidupan di dunia ini Dan yang pasti jika semua pejabat kita bisa mencontoh sosok Semar Niscaya negara kita akan menjadi negara yang makmur kemahri pahloh Jinawi Wallahu'alam biso'ab Salam Rahayu Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!